Maaf saat ini kamu tidak dapat mengajukan pinjaman baru karena kebijakan internal Silahkan kunjungi alaman pak untuk informasi lebih lanjut Ini disebabkan oleh apa bang? Yang pertama disini teman-teman biasanya terlalu cepat untuk membayar ya teman-teman Kalau jatuh tempo tanggal 5 kalian bayar tanggal 10 ya 10 sebelumnya maksudnya seperti itu Pokoknya kalau mau pembayaran jangan terlalu cepat 20 hari lebih cepat Nanti akunnya akan seperti ini ya Nah disini ada lagi ya teman-teman maaf pengajuan pinjaman menggagal mohon periksa pusat bantuan Biasanya ini karena telat membayar ya teman-teman telatnya berapa hari Biasanya telatnya itu sehari saja teman-teman Maka disini akan langsung diblokir seperti ini Tetapi ini masih ada pembayaran Nah setelah pembayaran sudah dilunasi langsung pinjam Nah tulisannya bakalan seperti ini ya teman-teman Kalaupun belum lunas ya terus terlambat Kalian wajib membayarnya ya karena hutang itu wajib untuk dibayar Maaf pengajuan pinjamanmu gagal periksa pusat bantuan Nah kalau periksa pusat bantuan Coba teman-teman ya untuk menelpon dari pusat bantuan yang ada di Sopi ya teman-teman Kalau misalkan beruntung nanti akan terbuka Nah kalau misalkan tidak beruntung ya disini meskipun 1-2 tahun Ini akunnya akan terkunci terus seperti ini dan tidak dapat ditransaksi lagi ya Karena ini akibatnya apa? Akibatnya pembayaran itu telat 1 hari Maka langsung autoblokir oleh pihak Sopi Cara untuk menghubungi pihak Sopi ya teman-teman Langsung ke menu saya Nah scroll ke bawah Disini teman-teman ada pusat bantuan ya Kalian klik aja sekali ya Seperti itu kalau sudah nampil Nah disini teman-teman harus mengajukan ya Untuk menelpon ke pihak Sopi Scroll aja yang paling bawah Disini ada telepon kami ya Ini obat yang paling ampuh yaitu telepon ya Kalau lipchat atau prioritas platinum Ya biasanya itu mungkin butuh waktu beberapa lama ya Untuk merespon dari pihak Sopinya Langsung kalian tulis aja disini kendalanya seperti itu ya Kalaupun mau telepon kami Langsung diarahkan ke telepon yang ini ya teman-teman Pastikan ada pulsa Nanti teman-teman akan dibantu oleh pihak Sopi Nah disini saya akan mereview akun saya ya Nah disini akun saya itu meminjam beberapa kali teman-teman Alhamdulillah lolos telus ya Ya ini buat keperluan saja ya teman-teman Disini ada 21 November 6 Oktober September Agustus Semuanya di asesnya terus teman-teman ya Ini mengajukan 750 terus Disini mengajukan lagi 750 lagi Nah kalau kalian pinjam pasti terjerat seperti ini teman-teman ya Itu nilai jeleknya Disini gali lubang 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 seperti itu ya Kalau belum lunas yang ini minjam lagi Nah itu kebiasaan itu kalian hilangkan ya teman-teman Meskipun disini saya bisa mengajukan Tapi saya enggak mau mengajukan ya Karena tidak butuh teman-teman ya Kalau butuh kepepet ya pastinya saya mengajukan lagi ya Contoh disini di bulan November 6 Terus di tanggal 21 saya mengajukan lagi Yang akhirnya disini teman-teman Untuk bulan Februari menumpuk pembayarannya Karena saya ini tenornya suka ambil ya 6 bulan ya Kalau semuanya 6 bulan seperti ini teman-teman ya Semuanya 6 bulan maka di 6 bulan yang Waktu yang sangat tepat nanti Pembayarannya akan menumpuk seperti ini ya Jadi 1 seperti itu ya Nah ini pembayarannya lengkap disini Pembayaran 3.6, 3.6, 4.6, 5.6 Nah ini teman-teman alhamdulillah mau lunas ya Bagi teman-teman silahkan lunasi ya Kalian cari uang yang banyak terus lunasi ya Kalau mau pakai silahkan Kalau enggak ya enggak apa-apa ya teman-teman bebas Tapi kalau pun tidak mampu jangan memaksakan gali lubang lubang ya Malah nanti enggak lunas-lunas teman-teman Karena ada bunga ya Kemakan bunga Ini cukup menolong ya buat saya teman-teman ya Tapi jangan berlebihan memakainya Yang akhirnya nanti akan menumpuk terus Seperti itu ya teman-teman Ini kesadaran buat kalian saja yang sudah bekerja ya Kalaupun uangnya banyak ya silahkan lunasi ya teman-teman Kalau kepepet boleh-boleh aja ngambil ke sini ya Ke es pinjam tidak ada yang melarang Yang penting kalian itu bisa konsisten membayar Nah bagaimana caranya seperti saya ini Kok diajukannya di ACC terus Kalau misalkan di sini jatuh temponya sudah ada ya teman-teman Setiap tanggal 5 ya Nah kalian bayarnya misalkan Bukan tanggal 5 misalkan tanggal 6 Nah itu sudah pelanggaran ya Telat 1 hari langsung dibekukan ya Semuanya seperti itu Kalaupun di sini ada tanggal 5 Kalian bayarnya itu misalkan Tanggal 10 ya Maksudnya tanggal 10 sebelum jatuh tempo Ini kan pembayarannya Desember Januari ya Kalian bayarnya itu tanggal 15 Desember Misalkan seperti itu Nah itu tidak boleh terlalu cepat membayarnya ya Karena akan berakibat patah dan jelek ya Untuk kredibilitas yang ada di Sopi Makanya akan ditolak seperti gambar yang tadi ya Nah di sini saya menge-review ya Ini di ACC terus seperti ini Nah bayarnya gimana bang Bayarnya tiap tanggal Kalau saya ya teman-teman Ini kan tanggal 5 Januari jatuh tempo Ini baru tanggal 2 Nah saya paling cepat itu Bayarnya tanggal 29 Ataupun tanggal 30 ya Malahan pernah tanggal 25 ya Tapi jangan terlalu sering ya Menurut saya seperti itu Jadi kalau ada tulisan di sini Pembayaran 5 hari sebelum jatuh tempo Nah silakan bayar ya Ataupun tanggal bayarnya itu tanggal 1 Ataupun tanggal 2 ya Lebih baik Kalau tanggal 30 cari aman aja ya Biar nanti tidak terlambat Seperti itu teman-teman ya Cara mengatasinya Kalau sudah dibekukan gimana bang Ya itu tidak bisa dipakai lagi ya Sangat ketat sekali Karena itu disini Teman-teman harus menjaga akun kalian dengan baik ya Segera lalu lunasi hutang ya teman-teman Karena hutang harus dibayar ya Dan harus lunas Kalau tidak lunas Nanti bunganya akan naik terus Seperti itu ya teman-teman Terima kasih seringannya Semoga menjadi kesedaran buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!